Hai conference, pada soal di atas diketahui Letak dari simpul kelima adalah 4 meter dari ujung terikat Lalu letak dari perut ketujuh adalah 5,5 meter dari sumber Yang ditanyakan adalah berapa panjang tali keseluruhan atau L Untuk mengetahui letak simpul dan perut dari ujung terikat Kita bisa menggunakan persamaan berikut Untuk letak simpul sama dengan setengah dikali lambda dikalikan dengan n Dengan nilai n dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya Untuk letak perut, sama dengan 1 per 4 lambda dikalikan dengan 2n ditambah 1 Untuk n mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya Artinya, untuk mencari simpul ke 1, kita harus memasukkan n sama dengan 0 Untuk mencari simpul kedua, kita harus memasukkan n sama dengan 1, dan seterusnya Sehingga apabila kita substitusikan dari yang diketahui Kita akan memperoleh Letak simpul kelima sama dengan setengah dikali lambda dikalikan dengan 4 Hasilnya adalah 4 meter Sehingga 2 lambda sama dengan 4 meter Dan lambda adalah 2 meter Karena kita dapatkan nilai lambda, kita bisa masukkan ke persamaan untuk mencari perut ke 7 Sehingga untuk perut ke 7, persamaannya adalah 1 per 4 dikali 2 meter, yaitu lambdanya, dikalikan dengan 2 dikali 6 ditambah 1 Sehingga kita dapatkan jarak perut ke 7 dari ujung terikat adalah 13 per 2 meter Atau sama dengan 6,5 meter Karena jarak perut ke 7 dari ujung terikat adalah 6,5 meter Dan jarak perut ke 7 dari sumber getaran adalah 5,5 meter Kita bisa mendapatkan panjang tali Yaitu 6,5 meter ditambah 5,5 meter Yaitu sama dengan 12 meter Mudah bukan? Sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya